Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sholihah bagaimana kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tahsin di level 3 Kita hari ini akan belajar tentang mat badal anak-anak Tentunya kita sering mendengar istilah mat badal Apa itu mat badal? Sering kita baca Al-Quran, tapi belum tentu kita tahu hukumnya Secara bahasa, mat berarti panjang Sedangkan badal adalah perubahan Berdasarkan hal itu, pengertian mat badal secara istilah adalah Bacaan panjang yang diubah karena ada Hamzah bertemu dengan mat Cara membaca mat badal seperti layaknya mat tobi'i Sekarang bagaimana hukum mat badal? Mat badal terjadi jika Hamzah bertemu dengan huruf-huruf mat ya Seperti yang tadi sudah usah sampaikan Cara membaca mat badal adalah dengan dipanjangkan dua harokat Seperti dibaca mat tobi'i anak-anak Contohnya adalah Imana Utu Amanu Nah sekarang kalian tugasnya adalah praktek membaca mat badal Di sini Ustadz akan mencantumkan dua contoh di dalam Al-Quran kalian harus membacanya, oke? Nah, baik anak-anak, demikian adalah materi kita hari ini, tahsir kita hari ini tentang mat badal. Semoga kita bisa mengamalkan dan memperketahkan setiap ilmu yang baru saja kita pelajari. Sata akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.